Halo guys, balik lagi bareng gue disini. Setelah pembahasan alur cerita God of War Ragnarok kemarin, dan juga pembahasan boss fighter epic di God of War versi mitologi Yunani. Kali ini saya akan memperlihatkan seluruh boss fight paling epic di game God of War Ragnarok. Seperti yang kita tahu, banyak banget boss yang akan dihadapi Kratos pada game ini, diantaranya terdapat boss yang paling keren menurut gue. Jadi apa aja boss-bossnya, langsung aja kita ke pembahasannya guys. Di tengah permainan Kratos dan Atreus akan bertemu dengan seekor naga kadal bernama Draki, yang nampak seperti sudah mati. Namun secara mengejutkan mayat naga tersebut tiba-tiba menghilang, lalu muncullah seekor naga Draki lainnya tepat di hadapan mereka. Kemudian naga tersebut menyerang Kratos dan Atreus. Berkat kerjasama mereka berdua, akhirnya naga tersebut berhasil dijatuhkan, setelah mereka melancapkan kedua pisau bersama-sama tepat di kepala naganya. Siapa yang gak tahu Freya, mantannya Odin, dan juga merupakan seorang prajurit Valkyrie. Dulunya Freya dan Kratos adalah teman, namun setelah Kratos membunuh anaknya Freya yaitu Baldur, mulailah muncul rasa dendamnya kepada Kratos. Di awal game God of Waragnarok, berkali-kali Freya menyerang Kratos dengan membabi buta. Kutus. 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 I have you. Freya, we're not your enemy. Freya what? Please don't make me do this. Buta hati pokoknya Meski begitu Kratos sama sekali tidak ingin menyakiti Freya Nah disaat pertemuan mereka untuk kedua kalinya Freya menggunakan kostum Valkyrie Lalu kembali menyerang Kratos Freya nyaris hampir menggorok lehernya Kratos Namun seketika Freya mulai menyadari Bagaimana Kratos dan Atreus sama sekali tidak ingin menyakitinya Kemudian mereka berdua kembali berteman dan melakukan petualangan bersama Selanjutnya seekor naga bernama Nidhogg Yang diakini telah bersemayam di akar pohon Yekdrasil Freya yang sedang berusaha untuk menghapuskan tali kutukan yang diberikan oleh Odin Tiba-tiba naga Nidhogg muncul seketika melalui portal Kemudian menyerang Freya dan Kratos secara bersamaan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak bisa menangkut ya! Terima kasih telah menangkut! Benar dia akan kembali! berkat kerjasama keduanya naga tersebut berhasil dikalahkan Garmer merupakan seekor serigala raksasa penjaga dunia alam kematian mitologi Nordic serigala ini sebenarnya terikat menggunakan rantai yang kuat namun setelah Atreus tidak sengaja melepaskan serigala tersebut sehingga dapat menimbulkan marah bahaya dikarenakan serigala Garmer dapat membuka portal menuju alam lain secara instan dengan begitu Kratos bersama dengan kawan-kawan berencana untuk mengikat kembali serigala itu namun ternyata sia-sia sehingga Kratos mau nggak mau harus membunuh serigalanya namun bagaimana caranya membunuh makhluk yang memang sudah tidak bernyawa makanya serigala ini dapat hidup kembali setelah dikalahkan akhirnya Atreus dengan terpaksa mengirim jiwa Fenrir kepada serigala tersebut menggunakan pisau yang berisi jiwanya Fenrir seketika serigala Garmer menjadi Fenrir orang ini sudah pernah saya bahas kalau nggak salah di video short yang gua nyebutnya sebagai si Dewa Tengil baru pertama kali aja Atreus bertemu dengan orang ini langsung dibully Atreus karena tidak terima kalau Atreus selalu menjadi perhatian Odin nah ketika dia sudah baku hadapan dengan si Mamang Kratos berkali-kali dia manas-manasin Kratos dengan mulut pedasnya itu dan mengancam akan membunuh Atreus dengan begitu auto langsung dikasih paham orang-orang yang modelnya kayak gini bahkan Mimir sudah berusaha untuk membuat Kratos tenang tapi sia-sia mungkin karena Kratos sudah sangat emosi pada saat itu Mungkin kalian tahu Freya sebagai prajurit Valkyrie waktu Freya sudah kembali baikan dan sependapat dengan Kratos Gena yang merupakan Ratu Valkyrie menganggap bahwa Freya adalah pengkhianat sehingga Freya dan Kratos melawan Ratu Valkyrie tersebut Alhasil mereka berhasil mengalahkannya kemudian Freya menebas kepala dari Ratu Valkyrie tersebut Thor memang menjadi boss fight yang paling mengesankan terutama ketika pertarungan pertama Kratos melawan Thor Leviathan X melawan palu Mjolnir imbas dari benturan dua senjata kuat tersebut menghasilkan fenomena petir membeku yang bernama Frozen Lightning Pertarungan mereka terjadi untuk kedua kalinya tepatnya ketika pasukan Kratos sedang menyerang Asgard Kratos berhasil mengumpulkan Thor untuk sementara Mereka berhasil menghasilkan Mereka berhasil menghasilkan dan mengatakan dia tidak ingin menyakiti siapapun tiba-tiba Odin datang lalu kecewa dengan Thor karena dia tidak mampu menghabisi Kratos akhirnya Thor harus mati ditusuk oleh Odin aku tak mahu ini aku tak mahu ini aku tak mahu ini Tidak! Dijuluki sebagai Allfather Dan merupakan penguasa dari sembilan dunia Dia juga merupakan boss terakhir di game God of War Ragnarok Pertarungan terakhir sebelum kematiannya Di saat pesukan Kratos menyatakan perang Lalu menyerang Asgard Kratos, Atreus, dan Freya akan bersama-sama melawan Odin Semua setahun Semua setahun Semua setahun Semua setahun Sampai jumpa Sedangkan kekuasaan berkat kerjasama dan kombo dari mereka bertiga Odin dengan mutlak berhasil tumbang sebenarnya jiwa Odin niatnya akan diambil oleh Atreus namun Sindri tiba-tiba datang dan menghancurkan jiwa tersebut sehingga Odin hanya tinggal nama saja sehingga pada saat ini? apa yang terjadi? apa yang terjadi? apa yang terjadi? apa yang terjadi? Oke, selamat menikmati. Sampai jumpa, cepat. North. Anda harus pergi. Freya, ada waktu. Oke guys, itulah dia tadi Boss Fighter Epic di game God of War Ragnarok. Siapa tahu dari kalian ingin menambahkan Boss Fighter Epic menurut kalian bisa tulis langsung di kolom komentar. Makasih buat teman-teman yang udah mengulangkan waktu untuk menonton video ini sampai habis. Gue, Pala, signing out. Terima kasih guys.